Hai, teman-teman apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini aku mau panen dan merawat kebun kecilku. Entah sejak kapan aku suka berkebun, yang paling penting berkebun sangat menyenangkan buat aku saat ini. Sebelum matahari terbit, aku udah datang ke kebun ngecek tanamanku. Siang, sore, aku suka bolak-balik kebun cuma buat ngecek tanaman aku. Awalnya itu aku penasaran dengan beberapa tanaman yang belum pernah aku lihat. Perubahan tanaman dari biji terus perawat dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman dewasa, itu sesuatu hal yang mengagumkan buat aku. Dari satu biji yang kecil, itu bisa menjadi satu tumbuhan yang besar yang bisa kita makan bersama keluarga. Hal itu selalu membuat aku amazed dan gak berhenti berpikir kalau pasti ada zat yang membuat itu hidup. Allah, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang membuat mereka tumbuh dan menjadi sumber makanan buat kita. Dan semenjak aku mulai suka berkebun, hal tersebut membuat aku lebih menghargai makanan karena gak mudah ngerawat tanaman dari kecil atau dari biji sampai dia panen. Hari ini aku panen beberapa tanaman yang bisa dipanen di kebunku buat aku masak. Seperti tadi aku dapet tikrosela, tomat, dan juga terong. Kebunku emang kecil yang disini dan hasilnya juga pastinya gak banyak ya. Tapi itu lumayan kok buat aku sama orang tuaku dan satu orang adekku. Kadang kalau panenannya berlebih, diambil sama ibu atau nenek aku atau aku kasih ke tetangga. Satu keranjang kecil ini gak cukup buat menampung hasil panenan aku hari ini. Jadi aku ke rumah buat ngambil satu nampan lagi. Jadi yang sayur kangkung ini aku pindahin. Sebenernya hari ini tuh hati aku gak tenang gitu loh. Kayak ada sesuatu yang aku sendiri pun gak tau. Dan akhirnya aku ke kebun buat healing. Aku petikin hasil yang ada di kebun. Dan aku rapihin kalau ada tanaman yang berantakan. Aku cabutin gulmanya juga. Itu tuh ngebuat aku jadi lupa sama kekhawatiran aku. Yang aku sendiri juga gak tau kenapa. Kadang ada di saat kita tiba-tiba sedih. Dan kita tuh gak tau kenapa. Tiba-tiba aja perasaan kita tuh melo gitu. Temen-temen pernah kayak gitu juga gak? Kalau iya jangan lupa komen di bawah ya. Ini hasil panenan aku hari ini. Aku cabutin gulmanya dulu sebelum aku pulang ke rumah. Karena ini tuh udah ganggu tanemannya. Ini okra merah dan okra hijau. Pertama kalinya aku tanam. Dan aku juga belum pernah makan. Jadi aku gak sabar nungguin panennya. Dan setelah selesai beberes kebun. Aku ambil hasil panenannya. Lalu aku pulang ke rumah. Ada kupu-kupu yang cantik mampir ke kebunku. Sekarang perut aku lapar banget. Jadi aku buru-buru ke dapur. Aku taruh dulu topinya. Terus aku lihat kulkas. Ternyata ada sisa corndog yang aku bikin. Langsung aja aku goreng corndognya. Ini lumayan buat ngeganjel perut. Corndog ini aku bikin sendiri ya. Sambil ngeliatin ayam makan. Aku makan corndognya. Disini juga ada papaku yang lagi ngasih makan ayam. Papaku banyak banget ayamnya. Dia suka banget pelihar ayam. Sedangkan ayam-ayam ini suka gangguin tanamanku. Jadi aku sering kayak ngadu gitu loh. Kalau ayam-ayam ini ngeganggu kebun aku. Jika kehidupan membuat diri kita menangis. Ingat ada ribuan kenangan indah yang pernah membuat kita tersenyum. Makasih udah nemenin aku hari ini. Jangan lupa bahagia. Bye!